Intro Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kematian mingguan akibat COVID di seluruh dunia berada pada level terendah sejak Maret 2020 Temuan ini sekaligus tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir Menurut WHO, angka kematian global mingguan pada 5 September 2022 adalah 11.118 Namun Gabrielsus mengimbau agar tetap menjaga kewaspadaan sampai akhir pandemi tercapai Sementara, WHO juga telah merilis 6 ringkasan kebijakan yang menguraikan tindakan utama yang harus diambil semua pemerintah Hal itu mencakup panduan tentang pengujian, vaksinasi, praktik terbaik saat mengelola penyakit mempertahankan langkah-langkah pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan mencegah penyebaran informasi yang salah dan keterlibatan masyarakat Terkait hal itu, pihak WHO akan melakukan peninjauan lebih lanjut pada Oktober nanti Pandemi COVID-19 muncul di China pada akhir tahun 2019 Hingga kini, virus itu telah menewaskan hampir 6,5 juta orang dan menginfeksi 606 juta orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!